Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan Menjelaskan tentang Supaya rambut kita Bercaya mengkilat Dan inilah fitnah Ini adalah kepungun Begini caranya Kita potong-potong Kita oleskan Ketimu ini ke rambut Supaya rambut kita Mudah diatur Dan mengkilat Dan ditanggung Selain Untuk rambut juga Timun ini Bisa untuk Melembabkan wajah Untuk mengurangi penuaan dini Terasa dingin Kalau kita melakukan Berulang-ulang Sehari Satu kali Atau dua kali Wajah kita akan Untuk gunakan penuaan dini Untuk melembabkan wajah kita Apalagi Wajah kulit-kulit yang berminyak Apabila kena matahari itu Cepat tebakkan dan cepat tebakkan Ini solusinya dengan Ketimu ini Dan juga bisa menghilangkan Kerut-kerut Di wajah kita Kita tidak perlu Pergi ke kosmetik Menghabiskan jutaan Dua juta Bahkan ratusan juta Kita cukup Dengan Yang dilakukan oleh Orang-orang tua kita Pada waktu zaman dulu Sebelum Adanya kosmetik Dia hanya memakai ketimun ini Dengan ketimun ini Bisa berguna Bisa Menencangkan Kulit Dan Sangat Bagus untuk Wanitanya Tidak perlu Tarik benang Yang memakan Biaya puluhan juta Cukup dengan ini Dan rambut kita Rambut kita juga Bisa Semakin Mengkilat Kalau kena panas itu Kelihat Bercahaya Nah Seperti ini Apalagi Dilakukan setiap hari Atau paling Paling tidak Satu minggu Satu kali Kalau susah nyari ketimun Bisa satu bulan Dua kali Dan bisa untuk Membersihkan Telinga Dan juga Ketimun ini Bisa cepat Memperpanjangkan Rambut Tidak perlu Membeli Obat Untuk memanjakan Rambut Yang mengandung Obat-obat kimia Cukup pakai ini Selain bisa Dimakan Dan Disayur Sangat Banyak Manfaatnya Bisa untuk Tubuh kita Untuk melembabkan Nah Sudah mulai Agak Dan terasa Getahnya itu Kencang Mengikat Mengencangkan Bisa menutup Inilah kegunaan Timun-timun Resep ini Sebenarnya Sudah digunakan Sejak Jaman dahulu Sejak kita Sejak kita Belum lahir Ini sudah ada Sejak Jaman Kerajaan Anak-anak Keraja Juga dulu Menggunakan Ketimun ini Putri-putri Raja Karena Jaman dulu itu Belum ada Kosmetik Nah Bisa untuk Nah Sudah mengkilat Kita tidak perlu Minyak-minyak Yang mengandung Yang mengandung Bahan-bahan Kimia Cukup Cukup dengan Ketimun Oke Dan terima kasih Tip dari saya Obilah Hiktopi Kualhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima kasih Terima kasih